Beliau bernama Pak Adi Susilo Apa itu maulid nabi dan apa maknanya? Berbondong-bondong bersolat itu karena apa? Itu karena bagian dari mencintai Rasulullah Dan nanti biar siapa yang mencintai Rasulullah Dengan ikhlas, dengan perjuangan yang luar biasa ini Nanti di akhirnya mendapatkan syafaatnya Banyak yang mengidolakan artis-artis luar Sedangkan nabinya sendiri itu belum menjadi idola bagi mereka Seperti apa Ustaz itu? Sehingga kalau dijadikan apa saja Menjadi pejabat, menjadi apa saja Insya Allah jujur Kalau sudah jujur, Insya Allah menjadi aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dalam acara Spend Sajab Podcast Show Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial Yang luar biasa Dan salah satu guru agama Di SMPN 1 Yabon Beliau bernama Pak Adi Susilo Adi Utomo Adi Utomo Adi Utomo Kelarnya apa Pak Adi? S-A-G S-A-G Kalau disini saya panggil Ustaz Sajang Karena kan beliau ini guru agama Di SMPN 1 Yabon Hari ini kita membawakan episode tentang sekolaku Dengan tema Obrolan tentang kegiatan maulid nabi Yang hari ini kita laksanakan bersama di sekolah Yang diikuti oleh seluruh bapak ibu guru dan karyawan dan siswa Untuk itu agar lebih mengenal lebih dekat Ustaz Hadi Monggo Ustaz Hadi Bisa memperkenalkan dirinya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyidlil falahadiyalah Shadillah ilaha illa wa wahdahu la sharikalah Wasyadu anna sayyidana muhammadan abaduh wa rasulullah nabiya Yang kami hormati Host kita yang paling unik Mas Mofan Terima kasih waktu yang sudah diberikan Saya diberi kesempatan untuk Memperkenalkan diri saya Yang memang sebelumnya belum pernah terkenal Kan belum masuk di dalam podcast ya Memang di media sosial juga belum ada yang mengenal Masih tersembunyi dalam lubang cacing yang sangat dalam Jadi ibu saya melahirkan saya ini kurang lebih 49 tahun yang lalu Usianya sekarang berarti 49 tahun Dan 49 Dan sebentar lagi tahun depan 50 sudah setengah abad Kita doakan bersama semoga Sehat selamat Alhamdulillah saya Ini perkenalan hanya nama atau gimana ya Nama Terus pengalaman Mengajar di SMPN 1 Ya bor sudah berapa lama Baik Saya Sebelumnya Di Madrasah Sanawiyah 1 Sidoarjo Kemudian mutasi di salah satu sekolah swasta Di SMP Islam Sidoarjo Kemudian itu tahun 2012 2013 Hingga sekarang ada di SMP Negeri Satu Jabon Jadi kurang lebih sudah 10 tahun Jalan ke 11 tahun ini Masya Allah Pengalamannya luar biasa sekali Dari beberapa sekolah hingga saat ini Sehingga di SMPN 1 Jabon Alhamdulillah Ini untuk tema kali ini kan Ini Pak Hadi Maulid Nabi Yang kita laksanakan Dan kita selenggarakan hari ini Berdepatan dengan hari Jumat Ini bagaimana Ustadz Untuk acara hari ini Berjalan lancar Alhamdulillah Acara hari ini Maulid Nabi Karena sudah Mengakar ya Di masyarakat kita Perayaan Maulid Nabi itu Tanpa kita gerakan Tanpa kita Gembar-gemborkan Sudah Dengan sendirinya Merayakan Maulid Nabi itu sendiri Apalagi di sekolah Kalau dikoordinasi luar biasa Seperti tadi Ada hadranya Ada Pembacaan sholawatnya Yang merdu-merdu Vokalnya Ini semakin menarik lagi Alhamdulillah Tadi Ajarannya Cukup meriah Alhamdulillah Anak-anak juga Sangat Antusias sekali Bersolawat Untuk Nabi besar Muhammad S.A.W. W.A.W. Alhamdulillah Untuk pertanyaan selanjutnya Apa itu Maulid Nabi Dan Apa maknanya Alhamdulillah Maulid Nabi itu kan Pada dasarnya kan Memperingati kelahiran Yang diperingati adalah Nabi besar Akhir jaman Sehingga Kalau Kita tidak Memperingatinya Kayaknya kita kok Gak pantas Ini Nabi Nabi yang Sebenarnya Di akhir jaman Ini adalah Yang bisa memberikan Syafaat bagi kita semua Jadi Ulang tahunnya Anak Ulang tahunnya Anak Dirayaknya begitu meriahnya Habis ratusan juta Tapi Masa ulang tahunnya Nabi Muhammad Ya Gak dirayaknya Gak pantas lah Mungkin Nek wong jowong Arani Ya gak pantas Belas Kalau bisa Dirayakan Semeriah mungkin Sebagai apa Ini bagian dari dakwah juga Bagi agama Islam Dengan begitu Anak-anak tidak lupa Dengan Nabi Muhammad Muhammad Dan terus mengingat Sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad Dengan adanya Kita memperingati Maulid Nabi ini Biar anak-anak Tahu Sejarahnya Sejarahnya Betul Tanggal lahirnya Nabi Muhammad Agar anak-anak itu Lebih Cinta lagi sama Nabi nya Seperti itu Iya Kurang lebihnya Seperti itu Pertanyaan nomor dua Sejarah Maulid Nabi Itu seperti Gimana Kalau memang Sejarahnya Maulid Nabi ini Memang Kalau ada Pertanyaan Dikenal Jauh Setelah Nabi Nabi sendiri Enggak merayakan Nabi sendiri Merayakan Maulidnya sendiri Kan gak mungkin Bahkan pada Sahabat Hulafa Ur-Sus Juga Tidak ada Perayaan Tapi setelah Tabi-Tabi ini Baru ada Perayaan Maulid Nabi Banyak sejarah Kalau dibahas Di sini Memang panjang Sekali Tapi apapun itu Ternyata Dengan perayaan Maulid Nabi ini Sangat Secara Ruh Secara Emosional Itu membangkitkan Jiwa semangat Juang Bagi Agama Istana Itu sendiri Ya mungkin Itu saja Singkat Saya Sama Menginggung Ini Karena terlalu Luhas Ini Berarti Untuk sejarahnya Itu Bisa dipersingkat Seperti Jenengan Tadi Dirayahkan Atau Diperingati Untuk Agar Generasi Muda kita Lebih Dekat Dengan Nabinya Seperti itu Bisa dikatakan Maulid Nabi ini Ada pada Saat Tabi-Nabi Iya Pertanyaan Nomor 3 Kenapa kita harus Merayakan Maulid Nabi Iya Pertanyaannya Bagus Ustadz Naval Jadi kenapa Kita harus Merayakan Maulid Nabi Tadi sudah Sempat saya Singul juga Yang pertama Ini Bagian dari Pendidikan Bahwa Anak-anak Didik kita Ini biar Mengenal Sejak diri Tentang perjuangan Dan sejarahnya Nabi Muhammad Kalau kita Betul-betul memahami Misalnya kitab Al-Berjansi Atau tiba Ia dan lain sebagainya Itu menjelaskan sejarah Sejarahnya Nabi Muhammad Dan mengagumkan Nama-nama Nabi Muhammad Dengan siir-siir Yang luar biasa Jadi dengan begitu Kalau ada anak Bertanya kepada kita Nabi itu siapa Ya ini Yang ada di Di Salawat ini Sudah dijelaskan Semuanya Kemudian Itu yang Pertama Yang kedua Memperingati Menurut Nabi itu Memang Kita ini Mau tidak Mau Kita ini Butuh Nabi Muhammad Butuh Bimbingannya Apalagi Sudah dijelaskan Bahwa Kalau kita di akhir Tidak ada yang bisa Menolong Kecuali Safa'atnya Nabi Muhammad Jadi walaupun Ada Safa'atul Shafa'atul Quran Safa'atul Solawat Safa'at Nabi Muhammad Itu adalah Makanya Tidak heran Kalau sekarang Banyak orang Yang suka Bersolawat Berbondong Bersolawat Itu karena Apa? Itu karena Bagian dari Mencintai Rasulullah Dan nanti Biaran siapa Yang mencintai Rasulullah Dengan ikhlas Dengan perjuangan Yang luar biasa Ini Nanti di akhir Mendapatkan Safa'atnya Hanya Satu-satunya Nabi yang bisa Memberikan Safa'at Itu Kemudian Kalau Kita merasa Cinta Depada Nabi Harusnya Wasiat Atau Warisannya Nabi Harus kita Jaga Apa warisannya Nabi itu Yaitu Ajaran-ajaran Nabi Karena Nabi sendiri Tidak pernah Mewariskan Harta Nabi sendiri Tidurnya Saja Di Alas Anaman Dari Pohon kurma Kalau Bangun tidur Sampai Badannya Membekas Tidak pernah Merasakan Springbed Empuk Apalagi Lantai rumahnya Dari tanah Berarti Nabi itu Cara Seduhannya Sederanya Tidak Mengajarkan Tentang Kemewahan Kekayaan Sangat sederhana Jadi Peringatan Maulid ini Berarti Ini Ustaz Salah satu Ikhtiar kita Untuk Menggapai Safaat Dari Nabi Muhammad S.A.W. Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dalam Kegiatan Maulid Nabi Identik Dengan Yang namanya Membawa Kue Buah Nasi Apakah Diwajibkan Atau Tidak Jadi Anak-anak Seperti Tradisi Iya Kalau Berkati Jadi Tadi Sudah Saya Singgung Sedikit Masuk Pantes Ngerayak Nabi Besar Akhir Jaman Koyang Ini Gak Dirayakan Dengan Tasakuran Tasakuran Merayakan Ulang tahun Anak-anak Meriah Meriah Sekali Masa Nabi Muhammad Ini Gak Pantes Jadi Mereka itu Diomongi Para Ustadz Para Kiyos Seperti Itu Sudah Bangkit Sendiri Gak Pantes Kita Ini Nabi Yang Nanti Akan Membimbing Kita Bukan Nanti Sekarang Dan Sampai Akhir Jaman Membimbing Kita Bahkan Yang Bisa Menyelamatkan Kita Salah Satu Amalan Kita Nanti Bisa Tertolong Karena Itu Juga Gak Pantes Kalau Tidak Dirayakan Dengan Semer Mungkin Karena Sebagian Rezeki Kita Kan Tidak Ada Artinya Dengan Bimbingan Dengan Ajaran Mereka Sehingga Menjadikan Kita Menjadi Orang Yang Berakhlak Mulia Alhamdulillah Masya Allah Penjelasan Dari Ustadz Tadi Untuk Membawa Kue Buah Nasi Itu Bisa Dikatakan Bentuk Soda Rasa Syukur Rasa Syukur Untuk Di Sekolah Tadi Lumayan Meriah Yang Ustadz Jadi Kalau Bawa Buah Yang Sampai Anak Itu Enggak Kuat Enggak Ustadz Saking Buah Saking Ake Nasi Tidak Ada Orang Yang Melu Ketika Bersedekah Untuk Meringati Nabi Muhammad Senang Sekali Senang Sekali Coba Kalau Kita Di Desa Itu Memperingati Nabi Itu Berapa Kali Anak Napan Sekolah Berbeda Berarti Empat Merayakannya Belum Di Masjid Masjid Terdekat Belum Nanti Desa Seluruh Desa Bahkan Ada Urunan Ada Tidak Pernama Mengeluh Karena Mereka Tau Bahwa Hanya Ini Yang Bisa Dilakukan Untuk Nabinya Sangat Meriah Sekali Kemarin Saya Lihat Di Perkampungan Yang Ada Di Jabun Itu Story WA Wali Murid Itu Sampai Ada Kayak Udi 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 Untuk Menyenangkan Anak Kecil Uang Uang Koin Koin Dilebar Bisa Dilihat Rebutan Dipakai Rebutan Untuk Jajah Kalau Diberikan Saja Begini Kan Gak Seru 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 Sekali Apalagi Tua Muda Gabung Jadi Satu Itu Meriah Sekali Untuk Pertanyaan Nomor Empat Sifat Nabi Di Sifat Nabi Itu Ada Empat Sidik Amanah Tablik Fatonah Yang Merupakan Sifat Nabi Yang Harus Kita Teladani Tapi Saat Ini Masih Banyak Yang Belum Meneladani Terkait Hal Ini Bagaimana Cara Menyikapinya Terutama Sekarang Kan Generasi Muda Itu Lebih Mengutamakan Banyak Yang Mengidolakan Artis 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 Luar Sedangkan Nabinya Sendiri Itu Belum Menjadi Idola Bagi Mereka Seperti Abah Ustaz Baik Pertanyaan Luar Biasa Ini Memang Itu Permasaan Tidak Hanya Tahun Ini Saja Dari Tahun Dulu Sampai Sekarang Itu Masalahnya Makanya Nabi Itu Sifat Yang Pertama Siddik Siddik Kejujuran Jadi Kalau Kita Mengajarkan Anak Di Awal Dari Yang Pertama Dari Keluarga Jadi Orang Tua Mengajarkan Yang Pertama Ini Yaitu Kejujuran Kepadanya Insya Allah Anak Ini Jadi Apapun Nanti Jadi Orang Yang Jujur Kalau Orang Tua Contoh Misalnya Mencari Rezekinya Dengan Cara Memujui Dengan Cara Tidak Halal Otomatis Dimakan Anaknya Apakah Anaknya Nanti Bisa Sebagai Panita Nabi Karena Di Dalam Darah Ada Ada Makanan Yang Haram Diberikan Pendidikan Yang Terbaik Pun Pasti Ada Yang Luput Dari Itu Nah Itu Jadi Yang Pertama Harus Dari Keluarga Yang Kedua Diberikan Pendidikan Yang Terbaik Cobalah Dipilih Pendidikan Mana Yang Bisa Mengarahkan Anak-anak Kita Kepada Pendidikan Agama Yang Baik Kalau Enggak Harus Di Sekolah SMP Negeri Misalnya Tapi Disitu Apa Namanya Tampak Pendidikan Karakternya Yang Baik Ini Sampai Sekarang Di Gempang Gempongkan Pendidikan Karakter Mudah-mudahan Karakternya Apa Saya Harapkan Karakter Kejujuran Itu Yang Terdepan Karena Ini Menjadikan Karakter Anak-anak Yang Baik Masa Sekarang Dan Masa Yang Datang Sehingga Kalau Dijadikan Apa Sajanan Ini Menjadi Pejabat Menjadi Apa Saja Insya Awal Jujur Kalau sudah Jujur Insya Awal Menjadi Aman Aman Itu Sifat Rasul yang Berikutnya Tidak Jadi Menjadi Menjadi Katakan Tadi Dari Keluarga Bisa Dibilang Pendidikan Yang Paling Awal Itu Dari Keluarga Dan Uswatun Hasana Itu Juga Dari Keluarga Memang Pendidikan Yang Terbaik Adalah Uswatun Hasana Tidak Hanya Ngomong Ngomong Tapi Memberikan Contoh Memberikan Contoh Seperti Rasulullah Tidak Banyak Bicara Tapi Contoh Contoh Yang Baik Itu Tadi Pribadinya Dulu Sebelum Menyuruh Anaknya Sholat Kita Harus Sudah Sholat Seperti Itulah Kenapa Orang Tua Sekarang Tidak Mempanutur Anak Itu Kebanyakan Wali Muri Sambatan Gitu Sambatan Gitu Apa 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 Yang Dilakukan Di Keluarga Tidak Sama Dengan Apa Yang Disampaikan Ke Anak Awan tua Keping Ini Api Tapi Pribadi Perbuatannya Orang tua Tidak Mencermin Harus Selaras Sama Tindakan Betul Bosa Linier Harus Linier Untuk Ini Ustaz Kan Untuk Pembiasaan Keagamaan Di SMP Kita Ini Menurut Jenangan Perkembangannya Seperti Apa Sekarang Ya Kalau Pembiasaan Di SMP Negeri Satu Javan Sebenarnya Cukuplah Cukup Bagus Ada Pembiasaan Awal Jam pelajaran Kita Diajak Untuk Berdoa Kemudian Berdoanya Juga Mendoakan Orang tua Kemudian Juga Menghafal Atau Membaca Murajaah Surat-surat Di Jus Amma Itu Diharapkan Supaya Dengan Al-Quran Dengan Al-Quran Itu Jiwanya Anak-anak Itu Ada Ruh Ada Ruh Al-Quran Ditaruh Di awal Jam pelajaran Memang Sebelum Anak Ini Terkontaminasi Lebih Dalam Lagi Dengan Pengaruh-pengaruh Dari Temannya Sehingga Sebelumnya Diisi dulu Jiwanya Dengan Al-Quran Ini Bagus Sekali Kita Punya Niatan Husnudun Dengan Perilaku Ini Sehingga Anak-anak Ini Perilakunya Menjadi Perilaku Al-Quran Seperti Rasulullah Itu Diturunkan Al-Quran Diturunkan Kedunia Sebenarnya Innamal Bu Istu Untuk Membenahi Akhlak Dengan Al-Quran Ini Semoga Anak-anak Ini Sedikit Demi Sedikit Tidak Tersentuh Jadi Akhirnya Jiwa-jiwa Al-Quran Ini akan Muncul Berarti Di SMPN 1 Yapon Ini Sudah Mengintegrasikan Ilmu pengetahuan Umum Dan ilmu pengetahuan Agama Alhamdulillah Selanjutnya Selanjutnya Ustaz Ini Pesan Dan Pesan Terhadap Generasi Muda Sekarang Ini Untuk Meneladani Rasulullah Itu Seperti Apa Ya Baik Pesan Yang Pertama Bagi Generasi Muda Saat Ini Cintai Rasulullah Sebagaimana Engkau Mencintai Agamamu Dengan Bersolawat Kepada Rasulullah Itu Menunjukkan Bahwa Kita ini Cinta Kepada Rasulullah Kalau Anak-anak Kita ini Rajin Bersolawat Insya Hatinya Itu Empu Hatinya Itu Empu Anak Suka Bersolawat Itu Dan Gampang Dituturi Gampang Diarahkan Itu Yang Pertama Yang Kedua Parilah Kita Jaga Warisan Rasulullah Warisan Rasulullah Itu Ajaran Rasulullah Itu Sendiri Itu Sunnah Hadis Dengan Begitu Islam Ini Akan Terbentuk Dari Generasi Generasi Muda Yang Ada Ini Jadi Saya Cintai Rasulullah Dengan Apa Dengan Membaca Solawat Kemudian Dengan Menjaga Warisan Ajaran Ajarannya Ajarannya Rasulullah Mengajarkan Solat Berjamaah Ayo Kita Laksanakan Solat Berjamaah Rasulullah Mengajarkan Mencintai Anak Yatim Ayo Kita Jaga Anak Yatim Ini Kita Cintai Nah Itu Adalah Warisan Warisan Rasulullah Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Ayo Anak Semuanya Mari Kita Mencintai Rasulullah Bersolawat Beribadah Dengan Baik Nah Terus Yang ketiga Termasuk Mencintai Orang tua Rasulullah Tidak Pernah Melarang Menyuruh Anaknya Atau Sahabat Untuk Melawan Orang tua Tidak Walaupun Beda agama Tidak Kalau sudah Kalau sudah Seperti ini Insya Allah Jadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Sebagai Mana Yang Diharapkan Orang Tua Itu Tadi Oke Oke Pesan Yang Disampaikan Pak Adi Untuk Generasi Muda Terutama Pelajar Kita Saat Ini Harus Perbanyak Solawat Terus Meneladani Dan Apa itu Namanya Menjaga Warisan Menjaga Warisan Dengan Cara Melaksanakan Perintah Yang Dianjurkan Oleh Rasul Luwong Ini Yang Terakhir Ustaz Untuk Ini Terkait Dengan Hikmah Apa Yang Dapat Kita Ambil Dari Kegiatan Maulid Nabi Baik Hikmah Yang Bisa Kita Rasakan Adalah Kita Merasa Bangga Dan Senang Ikut Bisa Ikut Andil Dalam Perayaan Maulid Nabi Bagaimana Perayaan Maulid Nabi Sebenarnya Tidak Hanya Satu Tahun Sekali Bagi Kita Perayaan Maulid Nabi Itu Setiap Hari Karena Anjuran Bersolawat Itu Setiap Hari Kalau Kita Lihat Madura Di Dara Madura Madura Luar Biasa Merayakan Maulid Nabi Kenapa Mereka Setiap Rumah Itu Merayakan Di Sana Itu Jadi Pindah Pindah Begitu Karena Diharapkan Dengan Perayaan Maulid Nabi Itu Ada Hikmah Ada Anugerah Terbesar Bagi Keluarganya Nah Itu Kemudian Kita Juga Berharap Hikmah Berharap Nurul Muhammad Nurul Muhammad Ini Juga Mengenai Kita Dengan Cintanya Kepada Apa Namanya Kepada Rasul Jadi Nur Muhammad Itu Tidak Hanya Sebenarnya Apalagi Orang Islam Orang Kafir Bisa 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 Mendapatkan Nur Muhammad Ini ada Contoh Cerita Ini Di Mesir Di Mesir Ada Cerita Ada Orang Berhenti Tetangga Antara Islam Dan Yahudi Nah Yang Orang Islam Ini Merayakan Malul Tabi Begitu Meriahnya Sangat Merial Mungkin Seperti Ini Mengundang Gus Iqdam Atau Gus Bahak Rame Jama'anya Nah Kemudian Tetangga Sebelah Ini Bertanya Pak Iqdam Meriah Ada Apa Itu Tanya Kemudian Ayah Memperingati Nabinya Nabi Nabi Muhammad Katanya Terus Yang Perempuan Tadi Dia Tidak Benci Dengan Tetangganya Yang Merayakan Maulid Nabi Seperti Itu Dia Malah Seneng Waduh Disitu Wajah Wajahnya Ceria Ceria Tidak Ada Orang Yang Disitu Bahagia Sekali Nah Kemudian Selesai acara Itu pagi hari Acaranya Kemudian Malam hari Tidur Yang perempuan Tadi Ibunya Itu Bermimpi Ternyata Bermimpi Itu Dalam Mimpinya Melihat rumah Yang orang Isan Tadi Wadang Lampu Apa yang Dibunakan Akhirnya Didatangi Dilihat Ternyata Tidak Ada Lampu Sekumpulan Orang-orang Yang Wajahnya Betul-betul Bercahaya Di Antara Banyak Orang Yang Berkumpul Dan Semuanya Bercahaya Satu Yang Paling Bercahaya Paling Itu Kemudian Dia bertanya Sopo Bercahaya Bercahaya Kemudian Dihampir Orang Yang Itu Tadi Dia bertanya Dihampir Tau Orang Ini Tadi Kemudian Dia bertanya Saya Adalah Muhammad Bertanya Ngomong Kepada Yang Yang Mimpi Tadi Yang Kemudian Dia langsung Bersahadat Dalam Mimpinya Bersahadat Alhamdulillah Terus Dia terbangun Oh Ternyata Langsung Mendapatkan Hidayah Langsung Mendapatkan Hidayah Kemudian Pagi Harinya Karena Dia Tidak Tau Begitu Merayakan Selawatan Ini Begitu Merianya Dan Anugur Langsung Dari Nabi Muhammad Dia Yang Pengen Merayakan Jadi Ikut Merayakan Saat itu Sudah Masuk Islam Ya Saat sendiri Tapi Belum Ketika Mau Disampaikan Kepada Suaminya Suaminya Kok Sudah Mempersiapkan Tanya Ini Mempersiapkan Pak Pokoknya Kita Siapkan Merayakan Itu Juga Merayakan Selawatan Tapi Waktu itu Belum Sebutkan Selawatan Terus Kemudian Tanya Loh Saya Sebenarnya Ngomong Yang istri Kepada Suaminya Saya Ingin Merayakan Saya Sudah Tahu Jawabnya Si suami Loh Ya Kamu masuk Islam kan Katanya Gitu Ternyata Yang suami Tadi Juga Mimpi Yang Sama Dan Nabi Muhammad Bilang Istrimu Baru saja Masuk Islam Kemudian Baru Yang Suaminya Masuk Islam Akhirnya Nah itulah Saya katakan Anugrah Ruh Muhammad Ini Tidak Hanya Diterima Oleh Orang Orang Islam Saja Orang Orang Kafir Pun Bisa Mendapatkan Anugrah Itu Berupa Hidah Jadi Hikmah Yang Terbesar Adalah Semoga Dengan Nur Muhammad Ini Agama Islam Tetap Bersinar Amin Tetap Cemerlang Dan Tidak Lupa Anak Anak Didik Kita Senantiasa Mencintai Pada Baginda Rasulullah Sallallahu Assalamualaikum Berarti Jadi Mendapatkan Hidayah Hampir Satu keluarga Iya Betul Jadi Jadi Untuk Generasi Muda Saat Ini Yang Namanya Maulid Harus Kita Rayakan Dengan Meriah Dengan Meriah Itu Salah Satu Bentuk Cinta Kita Kepada Nabi Dan Insya Allah Insya Allah Apa itu Sahfaat Terus Mengalir Jadi Kita Alhamdulillah Hari ini Kita dapat Ilmu yang cukup Banyak Dari Ustadz Hadi Terkait dengan Perayaan Maulid Nabi Yang Ada di Sekolah Kita hari ini Suka Suka Nustad Untuk Kehadirannya Hari ini Terima kasih Sama-sama Jadi Sekian Untuk Podcast Hari ini Semoga Kita Tetap Mendapat Safaat Dari Baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax